Jelang Arus Mudik Lebaran, ruas tol penjagaan Pemalang Jawa Tengah terus berbenah. Sementara sejumlah ruas jalan di Bandung Barat masih minim penerangan. Mendekati Arus Mudik Idul Fitri 2015, tol penjagaan Pemalang Jawa Tengah terus berbenah. Senin pagi ruas tol di desa Rancawulu, kecamatan Bula Kamba, Brebes ini mulai dipasangi rambu lalu lintas. Tujuannya agar kendaraan dapat melintas dengan aman dan tidak tersesat. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini ditargetkan rampung tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Saat Arus Mudik, kendaraan diperbolehkan melintasi proyek tol yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di jalur pantura. Ya mungkin kembang-kembang sampai pemalang. Lebih apa? Lebih ya? Lebih sampai berbes ya? Ya, berbatasan aja. Lebih berbes, ya. Ini rencananya target penjelasan kapan mas? Pas pemasangan rambu, pemasangan rambu. Ya, satu-satu minu ke depan. Satu minggu, ya. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, ruas jalan yang sering dilintasi pemudik masih minim penerangan. Seperti di Jalan Kolonel Masturi, jalan yang menghubungkan Cimahi menuju kawasan Lembang, serta Jalan Raya Tangkuban Parahu yang berbatasan dengan Kabupaten Subang. Minimnya penerangan dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Bahkan memicu terjadinya kecelakaan dan aksi kejahatan. Bahkan beberapa ruas jalan yang minim penerangan juga rawan terjadi longsor. Dijelaskan, kalau lembutur, apalagi kalau lampu standar subiennya kurang bagus misalnya. Kalau ada penerangan jalan mungkin akan lebih terbantu. Masyarakat berharap, jalur ini bisa segera diberi penerangan agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pengendara. Terlebih lagi pada saat arus mudik maupun arus balik Hari Raya Idul Fitri. Kriyono Saifullah, Jimmy Martino, melaporkan untuk NET.